Kami ajak Anda untuk jalan-jalan untuk mengunjungi wisata Kota Tua. Jadi sudah pernah kesana? Sudah pernah beberapa kali, namun tidak semua pelosok di jelajahnya. Karena memang cukup luas dan menarik yang pastinya. Iya, apalagi kemarin Pak Jokowi juga baru saja meresmikan revitalisasi wisata Kota Tua di mana nanti bangunan-bangunan tua ini akan diremajakan kembali. Dan ini sudah ada rekan kita ya, Pandra, yang akan busukan ke Kota Tua. Langsung saja kita simak di kota berikut ini. Halo selamat pagi saudara, senang sekali liputan 6 pagi akhir pekan. Saya Putra Mahendra, teman-teman yang anda dari ikon Ibu Kota Jakarta. Bukan dari Monumen Nasional, tapi saya berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Baik teman-teman berserja yang bisa anda temui di sini, mulai dari museum dan beberapa aneka ragam bentuk gambaran sejarah yang ada di Ibu Kota. Salah satunya adalah di sebelah saya ini, ini bukan patung. Dan ini ternyata bergerak sebenarnya itu ya. Dan memang atrasi-atrasi dari seniman yang berpakaian seperti zaman dahulu ini menempati seisi kawasan Akota Tua di Jakarta Barat ini. Oke, keren bukan? Banyak sekali liputan yang menarik lainnya pagi ini, tapi sebelumnya saya saksikan terlebih dahulu liputan yang menarik pertama kali berikut ini. Sejak Kamis lalu, Jokowi resmi memulai proses permajaan terhadap kawasan Kota Tua seluas 284 hektare. Revitalisasi dibagi menjadi dua zona, terdiri dari jejak sejarah kebudayaan dan kepahlawanan. Bertema Fiesta Fatahilah, serangkaian acara digelar di halaman Museum Fatahilah, Kota Tua, Jakarta Barat. Mulai dari video mapping, pergelaran seni, dan pertunjukan musik. Beragam karya seni kontemporer juga dipamerkan di lantai dua Museum Post Indonesia, Kota Tua, Jakarta Barat. Menarik rasa penasaran pengunjung. Instalasi-instalasinya yang bagus. Terus kalau misalnya kayak di beberapa tempat di sana, kalau lupisan ini ada beberapa yang kayaknya kok 3D, tapi ternyata post black nggak 3D gitu. Salah satunya seni instalasi kenal pot yang berjudul Air Pollution, karya seniman Madu Yanta dari Bali. Selain itu banyak karya seni instalasi lainnya yang memanfaatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tak kalah unik ada seni robotik yang menghasilkan karya kontemporer seperti ini. Di awal renovasi sedikitnya ada 85 gedung yang akan direvitalisasi agar kota tua bisa menjadi ikon wisata kota Jakarta. Maria Neke dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Kenapa bisa terinspirasi melakukan hal seperti ini? Dari seni-seni kita yang selama ini. Ini nggak capek mas? Ini nggak duduk tapi seperti posisi duduk. Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Kenapa terparik akhirnya menjalani profesi sebagai seniman seperti ini mas? Benar-benar saya ini hobi. Jadinya mau hilangin hobi ini susah banget. Kalau udah masuk kena jiwa. Jadi seni itu karena jiwa. Oke. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa melakukan atraksi ini? Kita nggak pasti. Kita sekedar menghibur. Kalau kita capek berarti karena jiwa. Oh seperti itu.